Hai Assalamualaikum kembali lagi di channel Susi Kitchen Kali ini kita akan membuat laksan khas Palembang Caranya mudah dan sangat praktis Sebelum mulai yuk klik tombol subscribe di bawah Nah untuk membuat laksan yang pertama kita harus membuat pempeknya dulu ya Nah ini aku ada ikan tenggiri 500 gram Ikan tenggirinya dalam keadaan setengah beku Kemudian aku kasih air 200 ml Kemudian garamnya 15 gram Dan penyedapnya 5 gram Gulanya 10 gram Kemudian kita aduk-aduk rata sampai semua larut ya Karena kondisinya ini setengah beku Jadi airnya saya pakai air biasa ya bukan air es Sama aja ya Jadi kan ini dingin Nah ini udah merata Kemudian kita tambahkan tapioca Tapioca nya disini saya gunakan 300 gram saja Kemudian kita aduk sampai merata Nah jika udah mulai merata Kita akan bentuk adonan ini menjadi Kayak kita membuat pempek lenjer ya Tapi akan kita pipihkan Nah seperti ini Ini kita bentuk seperti kita membuat pempek lenjer Awalnya seperti ini Nanti akan kita pipihkan ya Jadi caranya sangat mudah sekali untuk membuat pempek dari laksan ini ya Karena kalau kita gak memulai dari bikin pempek Masa iya kuahnya gak ada pempeknya Bukan laksan dong namanya Nah ini dipipihkan seperti ini Jadi untuk setengah kilo itu jadinya sekitar 8 buah pempek yang bentuknya lonjong pipih kayak gini ya Nah ini kita bikin Nah ini hampir jatuh Tuh jatuh Jatuh dia Ketinggian sih ya Nah ini hampir selesai Kemudian kita merebusnya di air mendidih ya Sementara saya membuat pempek lenjer ini Saya udah mendidihkan air Jadi pada saat ini selesai Bisa langsung masukin deh Si pempek lenjernya ini Nah ini udah mendidih Kemudian kita masukkan Jadi pempek ini selain bisa untuk laksan Kalau mau digoreng juga bisa ya teman-teman Jadi dipotong-potong kemudian goreng Jadi pempek lenjer goreng gitu ya Walaupun bentuknya pipih gak apa-apa sih Yang penting dia bisa dimakan Karena rasanya ini masalah enak ya teman-teman Nah ini akan kita rebus selama 10-15 menit Menggunakan api besar saja Jadi kalau udah ngapung seperti ini Ini udah 15 menit Tandanya udah mateng Semuanya gak bakal mentah tengah Kemudian kita angkat Lalu kita tiriskan Nah ini kita angkat Nih ini udah diangkat semua Matikan apinya Kemudian akan kita tiriskan Sambil menunggu si pempek ini dingin Kita akan menyiapkan bumbu Untuk membuat kuah laksannya Disini saya bikin sedikit aja Jadi dari pempek tadi Saya bikin cuma 3 lenjer ini Yang akan saya bikin kuah laksannya Nah untuk bahan-bahannya sendiri Disini ada Bawang merah Bawang putih Cabai Kemudian ada Ini ya Apa sih Udang ragu Bisa diganti dengan udang beneran Tapi kalau menurut saya Pakai udang ragu itu Jauh lebih enak Nah kemudian kita blender semuanya Ini cabai dan teman-temannya Ini udah dicuci ya Jadi tinggal langsung di blender aja Untuk santannya Saya gunakan sekitar secukupnya lah Pokoknya karena saya punya Stok santan yang beku Nah ini santannya beku Jadi nanti tinggal masukin ya Nah ini udah Kita blender Blendernya gak terlalu halus Jadi kayak ada cabai-cabai yang pecah gitu ya Nah kemudian kita tumis Di atas minyak yang panas Nah kemudian Tumis Aduh ini tadi aku masukinnya Gak ini ya Gak hati-hati Jadi Tumpah di bagian pinggirnya Sayang sekali sebenarnya Tapi gak apa-apa ya Harusnya lebih hati-hati lagi tadi Nah ini kita akan tumis Sampai bumbunya mateng Jangan sampai Menumisnya ini Bumbunya gak mateng ya Karena akan berpengaruh Sama rasa kuahnya juga Nah jika udah terpisah Antara minyak Dan ininya Apa Bumbunya Artinya udah mateng ya Sambil kita menunggu Tumisan kita mateng Nah ini Pempe Untuk laksannya Udah kita potong-potong Untuk memotongnya Seperti ini ya teman-teman Karena bentuk laksan itu Pipih dan panjang Jadinya seperti ini Seperti ini Untuk ketebalannya Itu tergantung selera Kalau mau enak ya Standarnya kayak gini aja Jadi sambilan menunggu Si Tumisan kita mateng Yang ini udah kita ini ya Udah kita apa sih Udah kita iris-iris Nanti kalau udah Dimasukin pas mendidih Rasanya akan enak sekali Nah ini sepertinya Udah mulai mendidih Kita cek kembali Masakan kita Tumisan kita pastinya ya Nah sepertinya udah mendidih Sekarang kita udah kering ya Sekarang kita akan Memasukkan si santannya Nah santan disini Beku Nggak apa-apa Nanti dia akan mencair Sendiri Ini sepertinya Wadahnya Nggak Ini ya Nggak apa Nggak Nggak Wadahnya ini kekecilan Maksud saya Jadi nggak luas Untuk mengaduknya Jadi ini api Sudah saya kecilkan Kemudian kita masukkan Sisa santannya Oh iya Pempeknya tadi Baru 2 ya teman-teman Saya iris Jadi harusnya itu Diiris semua aja Ini saya mau lihat Seberapa banyak sih kuahnya Kalau kuahnya lumayan Makanya nanti 3 itu akan kita potong semua Nah ini santannya Masih saya masukkan Biar agak sedikit Lebih banyak ya Kuahnya Karena kalau sedikit itu Kurang enak Nah ini karena Kesulitan Sepertinya kita Ganti panci Ganti panci aja Kali ya Karena lumayan Nggak nyaman juga ya Nah ini Kita geser dulu Kameranya Kemudian kita Iris Sisa Pempek tadi ya Sepertinya memang kurang Ini pempeknya Makanya kita iris lagi Sambil menunggu Sisa santan cair Kita akan Mengiris Nah ini Jadi pempeknya Tiga Kita iris semua Ngirisnya seperti ini Masih sama Sementara kita Menunggu Si santan Sambil Ngiris ini ya Biar waktunya Nggak kebuang Dan sepertinya Kita juga Akan Memindahkan Pancinya ya Karena ini Sepertinya Kekecilan Sebentar ya teman-teman Saya mengambil Panci dulu Sementara Nunggu ini Nunggu si Apa Kuahnya ini Nah dia Keadaannya Seperti ini Walaupun dia Belum mencair Dengan sempurna Tapi udah terlihat ya Apa Santan-santannya itu Kalau teman-teman Nggak punya Santan Seperti ini Bisa gunakan Santan kara Hasilnya sama aja Cuman agak berbeda Sedikit saja ya Tapi kalau menurut saya Sama aja sih Karena Saya punya santan beku Ya saya pakai santan ini Atau pakai santan yang Nggak beku Yang habis dari Perasan kelapa itu ya Santannya itu langsung gitu ya Itu lebih baik Nah terus Kalau nggak punya Bisa pakai Santan kara Nah ini Kita pindahin aja Karena emang Sepertinya enggak Cukup ya Tempatnya Nih kita pindahin Santan buku kita Udah mulai mencair Dan hasilnya seperti ini Ini udah mulai mendidih semua Dan mengental ya Hasilnya seperti biasa Sama aja Nah kemudian Kita masukkan Pempe yang udah Kita potong-potong tadi Kemudian kita aduk Kita Apa Jangan Kita jangan Eh kita jangan Ada kelibet maaf ya teman-teman Nah ini kita aduk Kemudian jangan biarkan Dia pecah santan Jadi Nanti kalau udah Mendidih gitu ya Terus Si pempeknya juga udah mulai Ngapung itu bisa dimatiin Oh iya Jangan lupa untuk menambahkan Gula Garam Dan penyedap Itu sesuai selera ya Kalau saya Menggunakan disini Garamnya Satu setengah sendok puding Sendok kecil ya Nah kemudian Saya kasih gula Karena Rasa Kuah ini Baiknya ya Menurut saya Agak sedikit lebih Gurih Dan manis sedikit Dikit aja manisnya Pokoknya ada rasa manis Bukan manis yang kayak kolak ya Itu Menurut saya lebih enak Nah ini udah Hampir selesai Tinggal menambahkan Daun kucai Tapi saya gak punya daun kucai Teman-teman Nah ini udah mendidih banget Bisa kita matiin apinya Dan akan kita sajikan Untuk sarapan ya Dan Tara Inilah hasilnya Laksan ala Susi Kitchen Terima kasih ya teman-teman Yang udah menyimak video ini Sampai jumpa Di video-video selanjutnya Sampai jumpa Terima kasih ya teman-teman